Halo semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku akan nge-share ke kalian Gimana caranya aku bikin gigi aku selalu putih Kalo misalnya aku pengen dateng ke acara Ataupun untuk sehari-hari Supaya keliatan giginya tuh cemerlang aja gitu Gak kuning sama sekali dan bersih Aku akan kasih tau caranya di video aku kali ini Dan untuk semua produk yang aku pake di video aku kali ini Aku gak disponsori oleh brand manapun Jadi semuanya Semuanya ini yang udah aku pake bertahun-tahun Dari jamannya aku belum nikah Aku udah pake rutinitas ini Tapi kalo suatu saat ada yang mau ngirimin aku bareng-bareng ini Ya aku sangat amat senang Karena menurut aku selalu pake ini gitu So ya sekarang selanjut aja ke rutinitasnya Seperti apa? Oke kalo misalkan kamu punya stain di gigi Karena kopi ataupun karena teh Buat kalian yang suka minum teh atau kopi setiap hari Pasti suka ada stain-stainnya tuh warna coklat-coklat gitu Itu bisa hilang kalo misalkan kamu pake ini secara rutin Jadi yang selalu aku pake adalah white strip kayak gini Ini yang aku pake dari Crest 3D White Dental Whitening Treatment Dia sebenernya ada beberapa jenis Tapi aku selalu pake yang ini Atau yang ada aja di e-commerce Kalo aku nyari Karena produk ini gak ada di Indonesia Jadi kita mesti kayak just tip Terus liat aja di online shop ada atau gak kayak gitu Aku sangat amat menyarankan pake produk-produk kayak gini aja Untuk memutihkan gigi Dibanding kita nge-bleach Ataupun kita pake finir Karena menurut aku itu akan merusak gigi Orangku aku yang dokter gigi juga gak merekomendasikan itu Dan ini cara pakenya Tinggal dibuka doang Dia stripnya ada dua kayak gini By the way Aku kayaknya gak akan shoot detail Jadi kalian bisa liat disini aja Karena aku gak mau ngebuka strip lainnya Karena ini agak susah dicarinya Dimana-mana Apalagi kalo aku ngejar video ini Aku takutnya kalian tuh pada langsung berbonung-bonung mencari ini So ya jadi ini dapet dua strip kayak gini Paling panjang ini untuk gigi bagian atas Kalo yang pendek untuk gigi bagian bawah Dan kalo misalkan kamu mau pake ini Diarin aja gigi kamu gak usah sikat gigi dulu Karena setelah ini kita akan sikat gigi Jadi cara pakenya tinggal dibuka aja Terus ini aku taruh di tengah-tengah Dan lagian bawahnya tinggal kita liput ke belakang Nah gunanya kita gak sikat gigi adalah Supaya si produk yang ada di dalam white strip ini Lebih menempel di gigi kita Kalo misalkan gigi kita udah kingcolong gitu Karena kita udah sikat gigi Udah gak ada debris-debris sama sekali Ya nantinya ini jadi kurang menempel gitu loh Jadi lebih baik jangan sikat gigi dulu Tapi kalo misalkan kalian belum sikat gigi seminggu Ya please jangan lakuin Ini yang bagian bawah Aku taruh di tengah-tengah dulu Seriasa Makenya jangan lagi banyak iler Karena agak susah Di lagian bawah tuh makanya memang agak susah Copot-copot Karena kan disini kan ada kelenjar dudah Jadi dudahnya banyak banget Ini biasanya aku diemin gini doang Selama 40 menit Jadi setelah 40 menit kita bisa buka stripnya Dan kita langsung gosok gigi So I'll be right back A few moments later Jadi nanti produknya itu bakalan Memang nempel di seluruh gigi kita Walaupun gak sampe full ke belakang ya Sampai bagian depan yang akan terlihat Pas kita senyum aja Dan setelahnya Biasanya aku lepas Dia tuh nempelnya bener kenceng banget sebenernya Dan setelah dilepas Aku langsung lanjut sikat gigi Pake pasta gigi Bentar ya Hai Ini aku baru selesai sikat gigi Tadi aku pake sikat gigi biasa Dan aku pake pasta gigi biasanya Yang aku pake juga Dan sekedar info Aku suka banget sama close up yang icy white Ini kayaknya sikat gigi aku dari jaman aku kuliah Aku selalu pake yang ini Gatau kenapa sih Aku suka aja sama si close up yang ini Dibanding pasta gigi lainnya Menurut aku ini kayak seger Terus bersih Tapi memang sih gak bikin putih Gitu ya Kayak pasta gigi biasanya aja lah gitu By the way hasil si white stripnya itu Setingkat sampai dua tingkat Lebih cerah dibanding gigi kita yang sebelumnya Dan kalo misalnya kamu pengen lebih cerah lagi Kamu bisa ulang pake white strip kayak gini Dua minggu sekali Tapi gak usah sering-sering banget sih sebenernya Karena menurutku udah langsung putih Cerah gitu loh giginya Bahkan aku biasanya pake white strip kayak gini Kayak sebulan sekali Ataupun kalo aku lagi pengen ada event Yang kayak bakalan ketemu banyak orang Aku baru pake white stripnya Kalo enggak ya aku maintenance gigi aku Kayak biasanya aja Karena kadang-kadang kalo terlalu putih juga Aku tuh kurang suka gitu Kayak kurang natural aja Pas aku lagi ngaca Jadi kayak salvok ke gigi aku Karena terlalu cerah Anyway Kalo misalnya kamu punya gigi yang kuning Dan itu keturunan dari orang tua kamu Kamu gak akan bisa punya gigi putih Kalo misalkan kamu pake produk-produk kayak gini doang Harus ada treatment khusus Yang mengharuskan kamu pergi ke dokter gigi Dan ngomong-ngomong soal maintenance gigi Kalo misalkan untuk sehari-hari Supaya gigiku tetep stay Warnanya seperti ini Tanpa mengulang pake white strip terus Aku selalu pake electric toothbrush kayak gini Ini aku punya dari Oral-B Dan untuk pasta giginya Aku selalu pake dari Crest juga Ini adalah Crest 3D White Fluoride Anti-Cavity Toothpaste Tapi sebenernya ada juga Toothpaste keluaran Crest Yang bisa ngebuat gigi kita lebih cerah lagi Sebenernya pake ini lebih cerah sih Untuk maintenance gigi kita sehari-hari Dan sebenernya pake kedua produk ini Udah bagus banget hasilnya Kalo misalkan kamu cuma punya stain yang ada di gigi Atau kamu pengen bikin lebih cerah dikit Ini udah langsung keliatan hasilnya Kalo misalkan kamu sering pake ini Tapi kalo misalkan kamu ngerasa gigi kamu Hmm kok kayaknya kurang putih gitu Kamu bisa pake white strip kayak gini Dan untuk sikat gigi sendiri Aku biasanya dua kali dalam sehari Jadi pas pagi setelah aku sarapan Yang jelas setelah aku makan Gak yang bener-bener aku bangun Aku langsung mandi terus sikat gigi Karena sebenernya yang bener itu abis makan Karena biasanya abis makan kan suka ada kotoran-kotoran di gigi tuh Nah makanya harusnya sikat gigi setelah makan gitu Dan yang keduanya Biasanya aku selalu sikat gigi tuh sebelum tidur Supaya kalo misalkan kita makan siang Ataupun kita abis makan malem Bekas-bekas makanannya tuh gak menempel di gigi Dan kita bawa tidur Karena kalo misalkan kayak gitu Itu bisa jadi plak Yang nempel di mulut Dan bikin gigi kita jadi gak cerah sama sekali Oh iya ini cara pakenya juga gampang banget Kamu tinggal nyalain Dan sebenernya ini electric toothbrush yang paling murah menurutku Ini brush headnya kamu bisa ganti sekitar 3 bulan sekali Karena memang electric toothbrush kayak gini Dia tuh ada beberapa macem Beda-beda semakin mahal Biasanya semakin bagus hasilnya Tapi menurutku yang kayak gini aja tuh udah cukup Oke sekian video dari aku kali ini Semoga buat kalian yang pengen punya gigi cerah Ataupun putih Bisa terbantu dengan nonton video aku Dan mengikuti cara-caranya Untuk maintenance Supaya gigi kamu tetep cerah So ya kalo kalian suka dengan video ini Please like this video Dan komen di bawah next aku bikin video apa lagi And see you next video Don't forget to subscribe Bye-bye